Hai Kikers, selamat datang kembali di Konek Kikikers Kali ini ada prediksi pertandingan antara Dira Persikapo melawan Madura United FC Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, setelah tiga laga awal uji coba telah mendapatkan respon positif dari Satgas COVID-19 Maka pekan pertama Liga 1 2021 akan segera digelar kembali Oke Kikers, kali ini Konek Kik akan membahas prediksi pertandingan antara Dira Persikapo melawan Madura United FC Yang sejatinya akan dialat tanggal 3 September 2021 pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Dan tentunya pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh indosiaranvideo.com Ya, Dira Persikapo yang pada laga perdana ini akan berhadapan dengan Madura United FC Tentunya sudah mempersiapkan tim dengan sangat baik Walaupun tercatat Dira Persikapo kali ini hanya bermain dengan 3 pemain asing Namun bukan berarti sekuat Laskar Pajajaran ini tidak lengkap dan tidak berbahaya Justru sebaliknya, para pemain lokal Dira Persikapo tercatat memang banyak diuni oleh pemain-pemain yang memiliki talenta cukup baik Dan di bawah asuan coach Igor Kuyusenko, permainan Tira Persikapo lebih kolektif dan lebih banyak memanfaatkan kerjasama antara pemain Sedangkan lawannya yaitu Madura United FC di bawah coach Rahmat Darmawan Terlihat adanya kombinasi antara pemain senior dan junior yang jumlahnya lebih banyak Dan yang lebih bagus lagi adalah Laskar Sapekera memiliki talenta muda yang sudah cukup siap bersaing di ajang Liga 1 Sebut saja Ronaldo Kuate, walaupun baru berusia 16 tahun Namun skill dan gaya permainannya sudah sangat layak untuk turun bersaing di skuad Madura United FC Oke Giger, sebelum kita mengetahui kekuatan kedua tim lebih lanjut Mari kita lihat dulu head-to-head kedua tim dalam 3 pertemuan terakhirnya Dalam 3 kali pertemuan terakhirnya terlihat Madura United FC sedikit lebih unggul Karena berhasil menang 2 kali atas Tira Persikapo dengan skor 3-1 dan 1-0 Sedangkan Tira Persikapo hanya berhasil menahan imbang Madura United FC dengan skor 2-2 Oke Giger, sekarang mari kita lihat 3 lagu-lagu tersebut terakhir Tira Persikapo Tercatat dalam 3 pertandingan terakhirnya terlihat Tira Persikapo sangat sulit untuk mendapatkan kemenangan Alhasil dari 3 pertandingan terakhirnya hanya berhasil imbang 2 kali dengan Arema MC 1-1 Kemudian dengan Barito Putra 2-2 dan terakhir harus menelan kekalahan kontra PSG Semarang dengan skor 1-3 Sedangkan lawannya yaitu Madura United FC dalam 3 pertandingan terakhirnya tidak jauh beda nasibnya Giger Madura United harus menelan kekalahan sebanyak 2 kali dengan Persebaya 1-2 dan kemudian juga dengan Persikadiri 2-1 Dan terakhir hanya berhasil imbang 1-1 dengan Persela Lamongan Oke Giger, untuk melihat peta kekuatan lebih lanjut Mari kita lihat dulu prediksi formasi dan susunan pemain yang mungkin bakal diturunkan dalam lagu ini Di kubur Laskar Pajajaran, Coach Igor kemungkinan akan menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan menjaga gaung yaitu Syahrul Fadil Kemudian di barisan ini bertahan akan ada Gilang Ginarsa, Andi Setio, Penyamin Sumeko, dan Firza Andika Kemudian di posisi gelanda akan ada Guntur Triaji dan Manahati Lestusen Sedangkan di posisi pengatur serangan akan ada Sergi Pusnyakob Lanjut lagi di posisi sayap akan ada Ciro Alves dan Ahmad Nufiandani Dan terakhir di posisi jurugedor Persikabu akan mengandalkan seorang Dimas Derajat Oke guys, tidak bersikabu sudah, sekarang giliran lawannya yaitu Madura United MC Di kubur Madura United MC, Coach Rahmat Darmawan kemungkinan akan menggunakan formasi 5-3-2 dengan penjaga gaung yaitu Muhammad Ridho Kemudian di barisan centerback akan ada Jemerson, Fahruddin Arianto, dan Kadek Raditya Lanjut lagi di posisi wingback akan ada Alvin Tuasalamoni dan Randy Karama Sedangkan di posisi gelandang akan ada Asep Berlian dan Zulfiandi Kemudian di posisi pengatur serangan akan ada Hugo Gomez Dan terakhir di posisi jurugedor akan ada duet Silvio Escobar dan Rafael Silva Oke guys, sekarang waktunya prediksi versi Corel Kick Pada pertandingan kali ini kemungkinan temponya akan sedikit cepat Karena kita tahu bahwa tipikal kedua tim memang merupakan tim yang sangat suka bermain dengan tempo cepat Kemungkinan besar jika kita melihat mana tim yang lebih siap bisa dibilang Madura United FC akan lebih solid Sedangkan di kubu Persikabo karena adanya beberapa pemain asing yang baru saja bergabung Kemungkinan akan sedikit memiliki tempo untuk adaptasi dalam tubuh timnya Untuk itu persentase prediksi kali ini akan tipis sekali selisihnya Kickers Peluang Tira Persikabo yang menang dalam laga ini adalah 30% Sedangkan persentase Madura United FC yang menang dalam laga ini adalah 35% Dan persentase laga ini berair imbang adalah 35% Oke Kickers, akankah Tira Persikabo akan mengamankan 3 poin dalam statusnya kali ini sebagai tuan rumah Atau justru sang tamu yaitu Madura United FC yang akan mencuri poin tersebut Untuk itu wajib banget kita saksikan pertandingan seru ini Kickers Oke Kickers, mau diingat kita nontonnya di rumah aja Kickers Jangan ciptakan kerumunan, ingat jaga jarak dan selalu jalankan protokol kesehatan Agar semua bisa sehat dan bisa dukung terus tim kesayangan kalian Oke Kickers, sampai sini dulu prediksi kali ini Sampai jumpa di prediksi lainnya Thanks for watching and taking part Bye Kickers